Sejarah kita ke depan kita berharap tidak ada lagi petani yang merugi. Akibat kita tidak menyertiakan rumah bawang, makanya begitu pentingnya rumah bawang. Nah kita lihat di belakang. Sederalun Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Safwadi, bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Yusri, dan Ketua Pembina Yayasan Pioner Nusantara, Dr. Anas Adam, serta Pembinaan YPI, Tengku Zakaria Agani, melakukan panen raya bawang merah yang dipusatkan di Gampung Masjid, Kecamatan Indra Jaya Pidi. Kegiatan itu dihadiri ratusan petani Kabupaten Pidi dan juga dari Kabupaten Pidi Jaya. Meski kondisi diguyur hujan lebat sejak pagi hari, panen bawang merah sukses dilakukan. Ketua YPN Anas Adam kepada serambinus.com mengatakan, kehadiran YPN sejak 2014 lalu telah berperan besar dalam mencapai kemakmuran bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya agar menekan angka pengangguran. Sementara Kepala Kantor Beya dan Cukai Aceh, Safuadi mengatakan, dalam pemasaran petani tidak hanya melihat pusat transaksi perekonomian pada salah satu titik pasar, akan tetapi harus menjangkau ke seluruh kabupaten kota di Aceh, sehingga semangat berjuang lebih besar dalam menghasilkan produksi pertanian. Menurut Safuadi, komitmen usaha secara bersama dalam pengembangan usaha bawang merah yang direncanakan dari lima tahun dapat dipangkas menjadi tiga tahun agar Kabupaten Pidi menjadi penghasil utama bawang merah sebagaimana Kabupaten Brebes. Untuk mewujudkan itu semua, Kepala OJK Aceh Yusri mengajak seluruh pihak bank untuk dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun pengembangan perekonomian bagi para petani. Dari Sigli, Idris Ismail, Serambi On TV